Proklamasi Kami bangsa Indonesia Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan Dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama Dan dalam tempo yang sesingkat-ingkatnya Jakarta 17 Agustus 1945 Berikut tadi adalah rekaman suara asli Presiden Soekarno Yang membacakan naskah proklamasi Hasil rekaman studio Radio Republik Indonesia pada tahun 1951 Atas prakarsa dari Yusuf Ronodipuro Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia Yang dibacakan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 Berlangsung di rumah yang ditempatinya di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Naskah proklamasi tersebut ditanda tangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta Yang kemudian ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Dalam sidang PPKI Sehari setelah proklamasi Penyusunan naskah proklamasi dilakukan pada malam sebelum 17 Agustus Setelah sebelumnya disertai oleh peristiwa-peristiwa krusial Pasca pengumuman kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II Seremoni pembacaan proklamasi kemerdekaan Yang pada akhirnya diperingati sebagai hari kemerdekaan bangsa Indonesia itu Meski dilaksanakan dengan sederhana dan dipersiapkan dalam tempo Yang tergolong cepat bahkan mendadak Secara visual terdokumentasikan dengan baik oleh Franz Sumarta Mendur dan Alex Impurung Mendur Dua bersaudara asal Binahasa Yang kemudian bersama kawan-kawannya Mendirikan Indonesian Press Photo Service pada tahun 1946 Upacara proklamasi kemerdekaan dimulai pada pukul 10 pagi Dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno Dan kemudian dilanjutkan dengan pidato singkat Setelah itu Bendera Sang Saka Merah Putih Yang dijahit oleh Fatmawati dan dibawa oleh SK Trimurti Dikibarkan oleh Suhud dan Latif Hendran Ingrat Disusul dengan sambutan oleh Suwiryo Selaku wakil wali kota Jakarta saat itu Dan juga oleh Dr. Muwardi Yang merupakan pimpinan barisan pelopor Semua kejadian tersebut Tidak terdokumentasikan secara video Maupun audio Dan hanya foto saja Setelah bendera berkibar Semua orang yang hadir menyanyikan lagu Indonesia Raya Ciptaan W.R. Supratman Begitu upacara selesai Sekitar 100 orang anggota barisan pelopor yang dipimpin es berata Datang terlambat dan terburu-buru Karena mereka tidak mengetahui perubahan tempat pelaksanaan proklamasi yang mendadak Dari lapangan ikada ke rumah pegangsaan Mereka menuntut Soekarno untuk mengulang pembacaan proklamasi Tetapi ditolak Akhirnya Hatta memberikan amanat singkat Yang cukup menenangkan mereka Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!